Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi biasanya kalau di Indonesia itu banyak sekali lomba-lomba ketika di bulan Agustus Hampir dari awal Agustus sampai akhir Agustus itu melakukan lomba-lomba guys Dan setiap desa, setiap perkampungan itu beda-beda punya ciri khas sendiri dalam perlombaannya Tapi biasanya yang marah adalah lomba panjat pinang dan juga lomba balap karung So disini guys ya ada budak-budak disini budak-budak sekolah macam itu mungkin SD lah kalau di Indonesia macam itu Dan ini Kak Putri Intan ya teman-teman udah tau semua ya kan Kak Putri Intan Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya untuk beliau Nah disini nge-share kepada kita ya keseharian ataupun bisa dikatakan lomba anak-anak yang ada di Malaysia Saya penasaran sekali guys karena di Malaysia 31 Agustus itu adalah hari kemerdekaannya Jadi langsung saja kita play videonya, let's go Hai assalamualaikum everyone Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh ceku ceku tuh Tepatnya 31 Agustus 2022 Jadi di sekolah Iki nih akan mengadakan acara guys Alhamdulillah cuacanya tengah Cuacanya tengah bagus guys Nah para parent pun dah berkumpul semua dekat sini Wow gitu guys, pokoknya kita lihat apa saja pertandingannya Jom Oke All right Yuzian dan Yusuf Oke Putri RU Family Keren openingnya sekarang Jangan lupa kayak subscribe ya Subscribe Oke Ya Allah suasananya ternyata seperti ini ya Ketika di Malaysia Lomba-lomba nya Budak-budak Budak-budak Masya Allah suasananya Oke Oh ini tadika ya guys Oke berarti anak yang kecil ini ya Saya penasaran lomba nya nanti apa saja ya Lomba-lomba know guys seronok asli seronok ya Allah sama disini macam sekolah agama ya maksudnya dalam di sore hari biasanya macam ini juga dan TKTK ataupun tadika kalau disana ya TKTK islami juga seperti ini TKTK negeri pasti ada juga seperti ini guys jadi semua hampir sama ya untuk kegiatan-kegiatannya bermain dan belajar ya Masya Allah suasana tadika suasana budak-budak macam ini memang seronok lah guys Allah Masya Allah jadi tepat di hari 31 Agustusnya teman-teman acara yang dilakukan oleh budak-budak tadika di Malaysia untuk memperingati hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan Allah sangat susah apabila kita mengatur daripada budak-budak sebab saya dulu pernah juga mengajar ya jadi dekat musol ataupun surau tu budak-budak mengaji lah budak-budak madrasa macam tu dan memang so ya macam tu lah guys ada yang seronok ada yang tak seronok bila dah bosan mereka tu pasti melakukan sebuah hal yang macam dalam bermain sesuka hati lah Oh serulah nih wow okay ah jatuh iya oke aduh pasti ibu-ibunya ini guys bener orang tuanya ini ya Allah ya Allah ya Allah hahaha waduh budak-budak mestilah geram macam tu lah guys oh iya buah susah tu oh ini air air oh my god seru juga sih oh diikat tau ya Allah oh haha Ya Allah dadah jatuh hahaha domes sangat lah guys budak-budak nih ternyata seru banget ya Ya Allah wop balap karung ada juga oke oke aduh balap karung guys oke eh budak-budak kecil sangat tu oke apa lagi ni guys setelah ini oh bapak-bapaknya juga oh my god eh buka apa tu oh bawang putih oh my god ini yang biasa bantu istrinya yang biasa tolong istrinya akan cepat dia kupas guys oke kok betul ni yang yang pakai jubah ni dah pengalaman ni memang kena tubruk macam tu kalau bawang putih sehingga dia untuk mengelupas macam tu lah oh mana siapa yang menang ni 15 saat oke 6 saat 5 saat 4 saat 3 saat 2 saat selesai oke oke seronok loh betul ada aja ya oh my god dia baru lihat loh guys lomba kupas bawang lomba kupas oke oh ini ini butuh ketelatenan guys ya kita butuh ketelatenan untuk mengupas tanpa harus putus oke ini perlu kesabaran yang sangat tinggi guys betul oh yang ungu tu yang ungu tu cepat dia dia tak ada masa dia tak ada kiraan masa dia terlalu haa oke makcik yang ungu tu makcik yang ungu tu dah selesai dah 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 haa eh oh putus terlalu cepat terlalu apa buru-buru lah dia memang kena pelan-pelan macam ni tenang-tenang oh dia yang menang guys so bad terbaik oh apa apa lagi nih oh tadi mungkin istirahat untuk budak-budak ya guys masya Allah dan ini suasana sekolahnya enak banget ya kayak lapang gitu kanan-kirinya belum ada depannya itu gak ada bangunan gitu loh guys wow masya Allah oke ini yang tadi lagi guys ya coba kita oke ini masih yang tadi kayaknya coba kita percepak ya oke oh ini dah selesai oke oh ada ada yang pemenang lombang macam tu ya guys haa ada oke oke oh tak oh yang ini ustaz ya guys haa dusak kan eh tak faham alhamdulillah hehehe woy dapat jadi yang pertama kedua ketiga keempat dapat hadiah macam itulah oke oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi ya kemeriahan budak-budak ataupun di sekolah dan juga orang tuanya juga ya kan dalam menyambut hadiraya kemerdekaan di Malaysia ke-65 guys so sangat terus sekali dan ibu bapaknya juga excited banget ya ketika ikut lomba seperti itu lomba mengupas bawang putih dan juga mengupas apel jangan sampai putus sih kan so itu sebuah hal yang mengajarkan kepada kita kalau budak-budak nih agar kompak agar senantiasa setiap kawan macam tu dan kalau bapak-bapak tadi apa tuh agar supaya senantiasa membantu istri juga lah macam tu kan istri memasak kena bantu macam tu kalau tak ada anak kalau ada anak bantu uruskan anak macam tu dan kalau untuk ibu-ibu tadi melatih kesabaran apa-apapun kita harus bersabar ya kan jangan istilahnya kita terburu-buru dalam membuat sebuah hal kena bersabar sebab apa buru-buru itu adalah sebagian daripada perbuatan daripada syaitan jadi kalau kita buru-buru berarti kita berkawan dengan syaitan jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih Mbak Putri Intan yang sudah nge-share kepada kita semua ya terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan ya teman-teman dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya di ataupun di kolom komentar seperti itu terima kasih saya Mbak Bin Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax